Terus dari telunjuknya nih Wak, digoyang-goyangan ke kiri ke kanan Hah, kayak gitu Si nenek ini seolah-olah bilang Stop, diam kok, jangan gue baca apa-apa Stop, berhenti-berhenti kok sekarang kayak gitu Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke Wak, jadi di malam ini Seperti biasa aku datang kembali dengan membawakan Satu kisah horor wawak part 205 Dan di KHW part 205 ini aku akan menceritakan kisah yang sangat-sangat epic Epic sekali dan juga ini sekaligus menjadi pemanasan Wak Pemanasan untuk series kita yang selanjutnya yaitu KHW Internasional Ini pemanasan dulu, aku kasih satu episode dulu ya kan Dan kisah malam ini menceritakan tentang ritual dukun yang terjadi di Turki Tepatnya di kota Konya Jadi kalian mohon bersabar aja series KHW Internasional lagi kami kumpulkan Jadi ditunggu aja ya Ini aku kasih tipis-tipis aja lah ke kalian soal KHW Internasional ini Yang aku yakin kali bakal bikin kalian Hah, tecengeng lain Wak Hantunya di luar negeri sana tuh 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 Aku gak mau spill banyak-banyak disini Tapi yang jelas kalian harus tonton ini sampai habis Karena ada plot twist besar yang membuat wawak kita nih keheranan sampai sekarang Bahkan waktu baca cerita ini Wak, aku gak kalah heran sama plot twistnya serius Gak penasaran sama kisah selengkapnya kan? Tapi tunggu dulu nih ya Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau berbagi informasi penting dulu nih sama kalian semua Buat kalian yang hobi check out-check out belanja online kayak aku nih Aku punya tip supaya kalian bisa belanja online sambil nabung cashback Wak Jadi walaupun kita belanjanya banyak Wak, kita tetap bisa cuat gitu loh Caranya cukup dengan buka shopback dulu Setiap kali belanja online Wak, aku nih pasti bakal check out barangnya melalui aplikasi shopback Jadi shopback ini adalah aplikasi yang akan memberikan reward kepada seluruh penggunanya Berupa cashback dari setiap transaksi belanja online yang dilakukan melalui shopback Dan ini tanpa ada jumlah minimum belanja ya Jadi berapapun kalian check out pasti akan dapet cashback Wak Nah selalu cashback yang udah masuk ke akun kalian nantinya bisa dicairkan Nanti kalau misalnya nominalnya udah mencapai 25 ribu nih Kalian bisa mencairkannya dalam bentuk pulsa Tapi kalau misalnya nominalnya sudah mencapai 50 ribu Kalian juga bisa mencairkannya menjadi uang tunai langsung melalui kerekening Bankland Jadi cashback yang udah dicairin nih bisa kita pake lagi buat belanja Menarik kali ya kan? Hanya di shopback kita ini bisa belanja online sambil nabung cashback Nggak percaya kalian, nih aku kasih liat sama kalian saldo aku ya Tuh, ya lumayan kali ya kan? Nggak hanya aku aja Wak, banyak pengguna lainnya yang juga merasakan manfaat dari nabung cashback melalui shopback Dan informasi menariknya Wak, shopback ini punya lebih dari 700 merchant e-commerce Dari berbagai kategori mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok, Shop, Lazada, Blibli, Uniqlo, Zalora, Wetson Sampai merchant travel macam Agoda, Booking.com, Trip.com, dan lain tuh ada Pasti ada salah satu yang kusebut tadi jadi e-commerce favorit kalian kan? Emang udah lengkap kali? Nah supaya kalian bisa ikutan nabung cashback melalui shopback Wak Sekarang aku bakal tunjukin kalian cara ngudainnya ya Simak baik-baik Jadi Wak, pertama kalian masuk dulu ke aplikasi shopback Lalu pilih merchant kesukaan kalian Nah karena aku mau cekot belanjaan untuk anak aku di TikTok Shop Jadi aku pilih TikTok Shop ya Nanti Wak, detail cashbacknya bakal muncul disini nih Dan selain itu kalian juga nanti akan diarahkan ke merchant yang sudah kalian pilih tadi Udah deh, setelah itu kalian bisa langsung berbelanja seperti biasa Dan cashbacknya akan otomatis masuk ke akun shopback kalian setelah transaksinya terverifikasi Cara yang sama juga berlaku buat kalian yang mau liburan dan butuh booking hotel ya Wak Nah tambahin informasi juga, kalian bisa mendapatkan cashback lebih banyak di pekan gajian shopback Di tanggal 25-27 di setiap bulannya Dan juga tanggal-tanggal kembar Macam 55, 66, 77 dan seterusnya ya Dan gak sampai itu aja Wak Selain itu kalau misalnya kalian download aplikasi shopback sekarang Kalian bisa mendapatkan bonus saldo cashback gratis sebesar 20 ribu rupiah Caranya gampang kali, kalian langsung download aplikasi shopback Linknya sudah aku sertakan di description box di bawah Dan startkan akun kalian Dan jangan lupa untuk memasukkan kode SBNadia Ya, cuan kali Wak Jadi tunggu apa lagi buruan download aplikasi shopback sekarang juga Belanja online sambil nabung cashback? Ya buka shopback dulu Selamat berbelanja dan pandan tabungan cashbacknya Wak ya Niki aku nih baru belanja kantongasi By the way mamak-mamak belanjanya emang kayak gini terus Wak Aku belanja, dapet cuan Dimana lagi kalau bukan di shopback? Nah sekarang baru nih tanpa berlama-lama Kita langsung masuk aja ke pemanasan KHW International ini Check it out Oke Wak jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak Wak kita yang bernama Isrofil dari Singapura Halo Bang Isrofil Saudara serumpun Wak kita sama Bang Isrofil ini sama-sama keturunan Melayu Nah jadi Wak ceritanya sejak tahun 2020 Bang Isrofil ini kita panggil Bang Is aja lah ya Bang Is ini sudah menetap di Turki karena memang dia bekerja di sana Lalu pada bulan Agustus tahun 2021 ada urusan pekerjaan yang mengharuskan Bang Is ini pergi ke kota Gaziantep Namanya Gaziantep entah Gaziantep entah apa lah kok tulisannya kayak gitu Letaknya di Turki bagian tenggara Dan setelah urusannya di Gaziantep ini selesai Bang Is ini pun pindah lagi lah ke kota selanjutnya Dia tuh lagi kayak monitor lah ke beberapa kota yang ada dekat Turki tuh Pertama Gaziantep kota berikutnya yaitu kota Konya yang terletak di Turki bagian selatan ya Nah Bang Is ini berangkat dari Gaziantep menuju ke Konya dengan menggunakan bus Wak Yang pada saat itu dijadwalkan akan berangkat jam 7 pagi Karena memang baru pertama kali ke kota Konya pada saat itu Bang Is ini waktu udah nyampe di terminal Dia mau mastiin lagi nih ini bener gak bus yang akan aku naikin ini betulan ke Konya gitu kan Akhirnya dia pun bertanya lah ke seorang perempuan penumpang juga gitu kan Yang tampaknya juga sedang menunggu bus yang sama Bang Is nanya lah halo perkenalkan nama saya Isrofil Saya mau tanya bus yang ini betul mau menuju ke Konya nih mbak Katanya kayak gitu Nah perempuan ini pun jawab oh iya halo Isrofil saya Yisman Namanya Yisman Wak Oh iya betul ini bus menuju ke Konya ini dia gak orang Indonesia Wah ya orang Turki juga nih mbak Yisman ini ha Oh yaudah kalau kayak gitu terima kasih ya mbak ya gitu Kamu ke Konya Isrofil kata si Yisman Kebetulan aku juga mau kesana kok katanya Iya mbak aku mau kesana juga aku ada kerjaan di Konya Eh ternyata satu tujuan kita ya gitu Kok basa-basi lah mereka berdua nih Dah lah tuh singkat cerita Akhirnya tibalah waktu keberangkatan Wak Di dalam bus itu ternyata tempat duduknya mbak Yisman ini berada di depannya Bang Is Dan karena Bang Is ini merasa sangat bosan di perjalanan itu Akhirnya dia pun ngajak Yisman ngobrol lah Yisman kan di belakang dia kan ngobrol Tapi gara-gara memang posisi kursnya terpisah Depan-depanan bukan samping-samping aja Kan ngobrolnya agak-gak nyaman lah gitu kan Ngadep-ngadep belakang kayak gitu Alhasil mereka ini pun tukeran nomor WhatsApp gitu wak Untuk berkomunikasi lewat chat Udah lah yuk kita tukeran aja chat Sambil chattingan aja gitu kan Sama-sama bosan orang ini Nah dalam percakapan di chat itu Bang Is ini bilang Eh Bang Is ini nanya Yisman kamu asalnya memang dari kota Konya kah? Barangkali aku bisa nanya-nanya ke kau nih tempat-tempat yang menarik di Konya Soalnya kan aku baru pertama kali kesini Dia tuh di chat tuh kan Yisman jawab Bukan Aku bukan orang Konya Aku nih orang Gaziantep Kota yang tadi kan kota yang sebelumnya Aku datang ke Konya ini mau berobat Is Katanya loh kau berobat apa? Lagi sakit kau katanya Waktu itu Yisman langsung jawab Gak langsung dibalas Gak lama lah gitu sebelum akhirnya Yisman pun mengirimkan pesan yang cukup mengejutkan untuk si Bang Is Jadi ceritanya Yisman ini baru saja kehilangan suaminya Yang meninggal karena covid itulah Wak Nah suaminya ini meninggal di luar kota Yang jaraknya sangat-sangat jauh Karena memang tidak memungkinkan untuk dibawa pulang ke Ziantep itu Akhirnya suaminya dimakamkan di kota itu Kota yang sangat jauh ini gak disebutkan Waktu yang di mana Yang penting gak di Konya Gak di Ziantep Gegara posisi waktu itu memang ya Kan lagi covid kan Wak Yisman pun gak sempat ketemu sama jasad suaminya Untuk terakhir kalinya Padahal pada saat suaminya meninggal itu Wak Ternyata adalah ini satu urusan penting yang belum selesai Dan itulah Wak yang menjadi alasan Kenapa si Yisman ini pergi ke Konya Loh kenapa apa hubungannya Nadia Kalian tahu Wak Karena konon katanya Di Konya itu di tempat yang akan mereka kunjungi ini Ada seorang dukun Yang bisa membantu Yisman Bertemu dengan suaminya yang udah meninggal tuh Itu dikasih tahu sama-sama Bang Is Lewat setelah itu kecil lah Bang Is Ih masa iya masa iya Nah Bang Is yang mengetahui Jadi agak tertarik Agak penasaran juga Wak Aku juga pengen tahu Nadia Apa betul nih di luar negeri Which is di kota Konya Ini betulan ada dukun nih Gimana cara kerja dukun Konya nih Penasaran juga Bang Is Bang Is malah bilang Oh yaudah aku turut perhatiannya Dengan apa yang terjadi sama kau By the way Aku boleh ikut gak ke tempat dukun itu Aku juga mau lihat Kata siapa Kata siapa Kata Bang Is Yisman dibolehkan ya Oh yaudah boleh lah nanti ya Aku ajak temanku juga Nanti sore kami jemput kau di hotel Katanya oke sampai ketemu Ih boleh aku ikut Boleh Wak Adalah tuh kan Singkat cerita Akhirnya bus yang mereka naik ini pun Sampailah di kota Konya Sesampainya disana Bang Is Raffi langsung menuju ke Mana? Ke hotel tempat dia menginap Dia lanjutkan pekerjaannya Dan segala rupa Lalu ketika sore tiba Yisman ini Akhirnya nelfen lah Bang Is Dia bilang halo Is Aku udah di lobby Kita berangkat sekarang ya Is Kata gitu Oh ya bentar aku turun Kata gitu Nah sesampainya di lobby Bang Is Ketemulah sama Yisman Dan juga seorang laki-laki Nah laki-laki ini Kawannya si Yisman Wak namanya Esen Mbak Yisman dan Mas Esen Bukan Esen ya Esen Setelah ngobrol dikit-dikit Nih bahasa basi gitu kan Kenalan Mereka pun akhirnya Berangkatlah menuju Ke rumah si dukunnya Dengan mengendarai Mobilnya si Esen Perjalanan mereka pada saat itu Lumayan lama Wak jauh kali menuju Ke rumah dukun ini Mereka akan melewati Banyak kebun Ada kebun jagung Ada kebun labu Pokoknya jauh lah Kesana tuh berjam-jam Dahlah tuh Singkat cerita Sampailah mereka Di rumah si dukun ini Pada saat itu Wak Yisman sama si Esen ini Lebih duluan masuk gitu kan Sementara Bang Is ini Diminta menunggu dulu di luar Nunggu lah Bang Is bentar di luar Terus Gak lama kemudian Si Mas Esen ini Balik lagi Sembari memberikan Isyarat kepada Bang Is Nah dalam hatinya Bang Is Oh si dukun ini Berarti bolehin aku buat masuk Soalnya kan tadi yang masuk Duluan mereka berdua Bang Is justru tunggu di luar kan Nah ini Bang Is justru masuk Berarti dukun ini ngizinin nih Gitu kan Nah sesaat sebelum Bang Is Masuk ke dalam ruang praktek itu Dengan berbisik Mas Esen ini bilang Apapun yang kau lihat Di dalam nanti Jangan kau ngomong apa-apa ya Ingat ya Jangan berbicara apa-apa Apapun yang kau lihat nanti Menanggapi hal itu Bang Is Raffil cuman Oke Kata gitu Nganggu aja Nah sesampainya Di dalam rumah si dukun ini Bang Is Raffil akhirnya tahu Kalau dukun yang mereka temui Oleh Yisman ini Adalah seorang wanita tua Dan untuk selanjutnya Kita sebut aja lah Dukun ini dengan sebutan si nenek ya Mereka berhadapan-hadapan lah Itu dengan si nenek kan Wak Lalu gak lama kemudian Keliatan Yisman ngasih lah foto Suaminya ke si dukun ini Setelah menerima foto suaminya Si nenek langsung menutup Wajahnya dengan kain hitam Dan disitulah ritual pun dimulai Ketika ritual dimulai Wak Bang Is itu bisa melihat si nenek ini Tiba-tiba ngambil Apa burung gagak Seekor burung gagak Dengan gerakan cepat Si nenek langsung dibelahnya Dada burung gagak itu Diambilnya hati burung gagak itu Dimasukkannya lah Ke dalam sebuah wadah kecil Habis itu nenek ini pun Langsung menulis sebuah simbol Aneh di atas wadah itu Wak Habis itu dibaca mantra-mantra Kan asya dasya 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 Katanya Dan wadah yang berisi hati Burung gagak itu pun Langsung lah dibakar Sampai situ aja Ritual berikutnya Nenek ini ambil lah Sebuah boneka kecil Yang terbuat dari jerami gitu Dan foto mendiang suaminya Yisman itu Ditempelkannya lah Di boneka tuh Habis itu diapain ya Wak Diambilnya darah gagak tuh Dilumurinnya lah Disana Sampai situ aja Wak Belum selesai Pada saat itu juga Kalian tau apa Si nenek ini juga Tiba-tiba Meminum si darah gagak itu Dan meminta Yisman Nah silahkan kau minum juga Diminum sama Yisman Diminum Udah udah selesai tuh Ritual keberapa Ketiga kayak ya Udah selesai kayak gitu Si nenek ini Menyuruh si Yisman Untuk mengganti pakaiannya Dengan kain merah Yang memang sudah disediakan disitu Digantilah sama si Yisman kan Pas diganti tuh Nenek pun baca lagi mantra-mantra Setelah selesai baca-baca mantra Nenek ini tiba-tiba Beteriak dia gitu Keluar si Yisman Cepat-cepat Kemari Cepat kemari Katanya gitu Pake basah sana lah Yisman langsung buru-buru Menghampiri si nenek Dan langsung berbaring Tepat di samping Dia dikasih syarat sini Sudah tiduran Tiduran dia Udah si Yisman tiduran Nenek itu pun ikutan Berbaring wak Di sebelahnya si Yisman Samping-sampingan nih Dan tidak lama kemudian Tubuh mereka ini Ditutup Menggunakan Sehelai selimut tipis Bang Is gak tau tuh Apa yang dilakukan Di dalam selimut itu Antara Yisman sama si nenek Yang jelas mereka Ditutupin lah gitu Sama selimut kan wak Bang Is perhatikan Jadi diam Wah dia diam Sesuai instruksi dari esen Tadi pokoknya Bang ku tengok Dan ku diam aja Di dalam hatinya Bang Is Bang Is yakin bahwa Praktek perdukunan ini Pasti ini ada Kaitannya sama jin dan setan Dan hal itu Tidak membuat Bang Is takut Sebenarnya wak Hanya saja Dia gak mau Setan ataupun jin Yang sedang datang Selama ritual itu Nantinya malah ngikut aku Dan aku gak mau Alhasil untuk melindungi Diriku sendiri Bang Is pun mulailah Baca-baca Ayat kursi dalam hatinya Dibaca dalam hati Dalam hati Dan kalian tau Tiba-tibanya Si nenek Yang tadi dalam selimut Yang ditutup semua matanya Pas Bang Is baca Ayat kursi Si nenek itu langsung Langsung dilongokkan Kepalanya keluar dari selimut Langsung ditatapnya Ke siapa Ke Bang Israfil Langsung tuh Dia buka Terus langsung ditunjuk Diacungkannya Jari telunjuknya Ke arah siapa Ke arah Bang Is Terus jari telunjuknya Digoyang-goyangkan Ke kiri ke kanan Kayak gitu Masih dengan sorot Mata yang tampak marah Si nenek ini Seolah-olah bilang Stop Diam kok Jangan gue baca Apa-apa Stop berhenti Berhenti kok sekarang Kayak gitu Tapi gak sambil ngomong Dia cuma gini kan Bang Is Padahal Bang Is baca doa Dalam hati Yaudah lah oke Baik Tau dia nih Udah kan Nah singkat cerita Setelah nenek dan Yisman itu Selesai melakukan ritual yang terakhir Yang gak ada di dalam selimut itu Nenek pun langsung menyuruh Yisman Untuk masuk ke dalam sebuah kamar Yang memang sudah disiapkan disana Dan sesaat setelah si Yisman Masuk ke dalam kamar Nenek menyuruh Esen sama Bang Is ini Udah kok Keluarlah kok bentar Karena mungkin si nenek ini ngerasa Bisa jadi aja Bang Is ini Bisa ngeganggu ritual Yang akan dilakukan selanjutnya Karena kan tadi sempat mengganggu tuh Nah Bang Is yang memang udah gak nyaman Dengan segala ritual itu Tentu ya dia lega-lega aja Disuruh keluar kan Tapi Wak disini yang membuat dia keheranan Adalah di saat yang bersamaan juga Dia denger Yisman itu lagi nangis Nangis sesungguhkan Nelilah di dalam kamar tuh Dan selain itu Bang Is ini juga bisa dengar Yisman sepertinya sedang berbicara Dengan seseorang Nah karena penasaran Sesampai yang diluar Kan diusir berdua nih sama Bang Isen kan Si Bang Is ini nanya lah ke si Esen Eh aku denger tadi si Yisman nangis Dia kenapa Apa yang terjadi di dalam kamar tuh Gak apa-apa dia sendirian Di dalam kamar tuh Dengan enteng Waktu itu si Esen jawab gini Itulah ritualnya udah selesai Nah sekarang Suaminya Yisman Sudah datang Yisman akan menginap di dalam kamar itu selama 3 hari bersama suaminya Kata si Esen Eh 3 malam Wak Mau ngapain aja nanti mereka di dalam kamar tuh selama itu Ya apa aja Mungkin Yisman akan menyelesaikan masalah penting yang katanya belum selesai itu Atau mungkin urusan lain Entahlah aku juga gak tau gimana pastinya Tapi yang jelas mereka juga pasti akan melakukan hubungan Hubungan tanda kutip Selayaknya suami istri Kata si Esen Enteng aja Esen ngomong kayak gitu Ih kan suaminya udah meninggal Dia nanti berhubungan sama siapa Tuh kata si Bang Is dalam hatinya Tapi yaudahlah Bang Is karena orang baru disitu kanan Aku pun memilih untuk tidak berkomentar apa-apa Waktu di luar Waktu udah selesai ngobrolin sama si Esen kan Bang Is ini menundukkan kepalanya ke bawah Wak Kebetulan pada saat itu Di tempat dukun ini lagi grimis Sehingga tanah di sekeliling rumahnya dukun itu jadi sedikit becek Hal itulah yang membuat sepatunya Bang Is ini agak kotor gitu lah Terkena lumpur Ternampak sama Bang Is itu Kotor bah Pakku sepatu aku Wah ini kalian ingat baik-baik bagian sini ya Sepatunya Bang Is kotor Gara-gara terkena lumpur Gara disana hujan becek Ya ingat bagian sini tolong Nah lanjut Nah karena pada saat itu Yisman masih ada urusan Tanda kutip dengan suaminya Tanda kutip itu juga Alhasil Bang Is sama si Esen Ini pun baliklah duluan ke konya Memang kayak gitu sih Yisman ditinggalin Nanti dijemput lagi lah mungkin sama si Esen kan Nggak mungkin aku tunggu disana 3 hari kan Orangku juga ada kerjaan Ya baliklah sama si Esen Pas mereka masuk dalam mobil Esen pun mengantarkan Bang Is balik ke hotel Di sepanjang perjalanan pulang itu Mereka nggak banyak ngobrol Bang Is ini lebih sering diam Karena dia itu masih mencoba mencerna Apa saja yang baru aku lihat tadi gitu kan Dia cuma ngebantin oh ternyata di konya ini Betulan ada dukun ya Oh kayak gitu ya Cara kinerja dukun dekat konya ini Oh gitu-gitu lah Saking fokus ya berpikir Bang Is ini sampai nggak kerasa Kalau mobil yang sedang mereka naik ini Ternyata sudah sampai di hotel Ya perjalanan pulang aku Perjalanan pulang yang mereka tempuh Dari rumah si nenek dukun Sampai ke hotel itu paling cuma 20 menit Nah singkat kali Padahal tadi waktu berangkatnya Kerasa berjam-jam kan Wah ini itu paling 20 menit Eh kok cepat kali Wak Nggak nyampe ya Cuma perasaan aku aja nih Karena nggak mau ambil pusing Bang Is ini pun segera langsung berpamitan dengan Esan Dan buru-buru masuk ke dalam kamar Untuk beristirahat Nah ketika Bang Is ini sudah membaringkan Badannya di kasur untuk beristirahat itu Wak Disitulah Sebuah keanehan terjadi juga nih di hotelnya Tiba-tiba aja pada saat itu Wak Bang Is ini mendengar ada suara perempuan Lagi bersenandung dalam hotel tuh Tadinya Bang Is mikir Oh itu mungkin suara yang berasal dari klub-klub Di sekitar hotel tuh lah Tapi anehnya suara yang didengar sama Bang Is Di sini macam nggak ada jeda Wak Nggak ada suara ambil napas Perempuan itu terus bersenandung-bersenandung Tanpa henti Tanpa ada jeda Sepanjang malam Dan baru berhenti ketika masuk subuh Tidur deh bentar nggak tuh Bangun-bangun soal subuh Eh kok masih ada juga suara perempuan ini Nah itu keanehan pertama kan Wak Keesokan harinya Bang Is pun lanjutlah lagi bekerja seperti biasa Karena kan nih kekaunya tuh untuk bekerja kan Pada saat itu Bang Is ini lagi ada meeting Dengan salah satu perusahaan di sana Dan baru selesai sekitar jam 5 sore lah Setelah meeting selesai Bang Is lanjut lagi balik ke hotel Sesampainya di hotel Dia sempat buka laptop bentar tuh Dia kerja bentar lah Untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang lain Alhamdulillahnya Sepanjang hari itu Semua berjalan normal-normal aja Yisman juga nggak ada kabar Si apa Si Bang Is juga nggak ada mikirin Yisman Orang biasa mengurusan masing-masing lah gitu kan Hingga akhirnya sekitar jam 11 malam Di hari kedua ini Bang Is lagi-lagi mendengar Ada suara perempuan yang bersenandung Tanpa jeda tuh Wak Disitu perasaan Bang Is ini mulai agak campur aduk Selain ketakutan Bang Is ini juga merasa agak kesal juga Sama suara perempuan yang Gak gara-gara ganggu istirahat dia Akhirnya di dalam hati Bang Is nyeletuk Suara ini lagi Suara ini lagi Nyanyilah aku terus Aku nak tengok seberapa lamung Kau ini kuat bernyanyi Seberapa lamung kau kuat bikin aku takut Nah tepat setelah Bang Is nyeletuk Hal itu dalam hatinya Waktunya tiba-tiba Terdengarlah jendela kamar Dia tuh macam lagi ada yang ngetuk Tok-tok-tok-tok Dari luar Dan FYI kamarnya Bang Is ini ada lantai tiga Wak Diketuk di jendela dari luar Tok-tok-tok-tok Coba diabaikan dulu sama Bang Is kan Tapi makin diabaikan Lama-kelamaan suara tuh Makin terdengar kencang Wah kencang nih Sampai jendela tuh Tampak bergetar kata ya Akhirnya dengan keberanian yang ada Bang Is pun berjalan lah Mendekati si jendela itu Sambil baca doa di dalam hati Dengan cepat Bang Is pun langsung menyebak Horden jendela itu Itu dibuka Ada siapa siapa Sempat tuh Bang Is buka jendelanya Dia celingok-celingok ke atas ke bawah Kesamping ke kanan Nggak ada siapa-siapa Tapi Wak ketika pandangannya Bang Is ini Tidak sengaja tertuju ke bawah Ke arah depannya hotel tuh Disitulah tanpa sengaja Bang Is lihat siapa Lihat si Esen Kawannya sih Yes man Mas Esen tadi tuh Reflek Bang Eh Esen Hei Esen Kok ngapain disitu malam-malam Kata gitu Esen pendongain lah kepalanya ke Siapa ke Bang Is Aduh tataplah mereka di lantai tiga Dan bawah tuh kan Dan setelah itu Wak Sambil terus menatap Bang Is Sambil terus menatap Bang Is Tiba-tiba Esen ini Dia lompat ke dinding Dia merayap Naik ke arah kabar Si Di ke arah kabarnya Bang Is Tuhan merayap Tenglet Hei Asyaf Allah Setan Kata Bang Is Dia tutup jendelanya Tutup Horden Langsung balik lagi ke kasur Dan di saat yang sama Wak Suara perempuan yang bersenandung itu Balik terdengar lagi Aduh merinding Terbayang sama aku Oh ini dah gak iya Ini dah gak iya Makin ketakutan Bang Is Bang Is pun segera langsung Ngambil Al-Quran Dia mulai ngajir disitu Karena Gak betul tuh Masih ada juga tuh Suara-suara bersenandung tuh Bang Is langsung menguatkan dirinya Dengan membaca Daerah suci Al-Quran Karena dia tahu bahwa Allah lah satu-satunya Zain yang bisa Memberikan pertolongan Dan tidak ada kuasa lain Yang bisa melawan kuasanya Allah itulah Dalam hatinya Bang Is Bang Is terus berdoa Semoga siapapun sosok Yang sedang mengganggunya ini Bisa segera pergi Dan Alhamdulillahnya Suara perempuan yang bersenandung itu pun Berangsur-angsur Menghilang Wak Tapi Tepat sebelum suara itu Betul-betul lenyap Bang Is ini lagi-lagi Dibuat shock Ketika dia mendengar Ada suara yang berbisik Di telinganya Suara itu berbicara Dalam bahasa Turki Dia bilang apa Lupakan Hapuskan Lupakan Hapuskan Lupakan Hapuskan Itu terus berulang-ulang Dia sambil baca Quran Tuh ada suara itu Barulah Hilang suara cewek bersenandung tuh Setelah suara bersenandung itu hilang Wak Bang Is ini masih agak deg-degan juga kan Masih Oh iya lah Kalian bayangin aja Jadi dia macam mana Gegara masih ketakutan itu Akhirnya Bang Is pun memutuskan Untuk turun ke lobby Untuk bisa menenangkan diri lagi Nah supaya bisa lebih relax lagi Bang Is ini pun sempat membeli kopi dulu tuh Di bawah Dia minum kopinya Sambil duduk-duduk santai Di lobby hotel Nah secara bersamaan Wak Ternyata di lobby itu Ada beberapa petugas kebersihan Yang sedang Memperbaiki Sebuah lampu yang ada di lobby Mati lampu tuh Dan ketika si petugas ini Mau memeriksa Apakah lampunya ini Masih bisa nyala apa enggak Tiba-tiba Meledak pula lampu tuh Wak Kejadiannya pun cepat Kaliannya dia gegar aku ada disitu Reflek Aku pun langsung nutupin Apa wajah aku kan gegar Takut nanti pecahan Lampu tuh kena muka Ini bukan lampu kecil Wak Lampu besar Lampu ke lobby Dan beberapa saat kemudian Bang Is pun membukalah Wajahnya kembali Untuk melihat Gimana nih kondisi sekitarnya kan Tapi Nah ini Tapi disini Bukan yang melihat Suasana lobby hotel Di momen itu Bang Isrofil ini Justru mengalami Sebuah peristiwa yang Ah ini udah mulai Di luar nalar Ini plot twist ada disini Kalian tau kan Ah pecah Waktu dia buka Apanya lagi Yang dilihat pertama kali Sama Bang Is adalah Seorang perawat Yang sedang mencoba Memeriksa keadaannya Mana anehnya nih Nadia Dengar loh Selain itu Pandangan matanya Bang Is ini Juga tidak sengaja melihat Ada ambulan yang lagi terparkir Disitu Bang Is mikir Oh mungkin tadi aku cedera Waktu lampu di lobby itu meledak Walaupun kok ya bisa cepat kali Aku tiba-tiba ada di dalam ambulan nih Dan sesaat setelah berpikir demikian Bang Is tiba-tiba Menyadari sesuatu yang janggal Eh sebentar dulu Sebentar Tadi kan aku ada dimana Lobby hotel kan Kenapa ini tiba-tiba aku ada di ambulan Ini aku lagi dimana nih sebenarnya Dengan panik Bang Is pun langsung lebih fokus Lagi menatap ke sekelilingnya Dan bisa kalian tebak pada saat itu Bang Is lagi ada dimana Mana Di kamar ya Nadia Tidak Bang Is tiba-tiba Sudah berada di Terminal bus kota Gaziantep Terminal bus kota Gaziantep Kota pertama sebelum kekonya Di tempat yang sama Ketika dia sedang menunggu Bus keberangkatan Menuju kekonya Aduh berinding settingnya Betul-betul sama persis Nadia Sama persis pada saat Aku mau berangkat kekonya Beberapa hari yang lalu Bahkan yang lebih mengejutkan lagi Masih ada Yang lebih mengejutkan lagi Ketika Bang Is melongok Kesampingnya Beberapa meter dari situ Dia melihat ada seorang perempuan Sedang berdiri Seperti sedang menunggu bus Perempuan itu adalah Seseorang yang sangat-sangat Familiar kali bagi Bang Is Siapa dia? Yes Man Ada Yes Man disitu Bang Is masih tepaku Tuh dia nengok Yes Man Eh Yes Man Tapi Yes Man gak lagi nengok dia Nah seolah sedang menyadari Ada seseorang yang lagi Natap si dia Barulah si Yes Man ini Tiba-tiba Noleh dia ke arahnya Bang Is Ya gini-gini Senyum dia Wak Gitu Nah bisa pergi Yes Man nih Pergi dia Wak Menyisakan Bang Is Yang masih tebeng-bengong Menatap kepergian si Yes Man Eh Kok aku ada di Gizyantep? Waktu itu pun aku udah Mau nyusul lah dia Mau kususul si Yes Man itu kan Tapi disana seorang tenaga medis Dengan sigap langsung menarik tangannya Bang Is bilang Pak Jangan Pak Jangan kemana-mana dulu Kondisi Bapak ini masih belum stabil Nah yuk Pak Sebaiknya sekarang kita ke rumah sakit dulu ya Waktu mau disusul Gak bisa ditahan sama siapa ini kan Bang Is yang masih kebingungan dengan ini pun Akhirnya yaudahlah Dia cuma ngangguk Mengiyakan aja Dia pun masuklah ke dalam ambulan Pergilah dia bersama Si petugas medis itu Ke rumah sakit Nah di perjalanannya Menuju ke rumah sakit Wak Bang Is ini pun Nanya Ini sebenarnya Ini aku kenapa nih? Dia tanya ke petugas tadi Nah mendengar pertanyaan itu Petugas tadi jawab Pak tadi kata saksi mata Waktu Bapak lagi duduk Sambil nunggu bus datang Tiba-tiba ada perempuan ODGJ Pak Pukul kepala Bapak dari belakang Padahal perempuan itu udah tua loh Pak Tapi pukulannya kencang kali Sampai Bapak pingsan Makanya sekarang Bapak harus Segera dibawa ke rumah sakit Takut kenapa-napa nanti kepala Bapak Katanya gitu Nah jawaban dari petugas medis itu pun Bikin Bang Is yang kebingungan lah Ada bingung ada leganya juga Aku Nadia Kenapa? Karena waktu itu Bang Is mikir Oh berarti semua kejadian yang sudah aku alami itu Yaudah itu cuma mimpi aja mungkin itu Mulai dari dia kenalan sama Isman Ketemu si nenek Melihat ritual si nenek Nengok teror sosok merayap Dekat tembok hotel itu Berarti cuma mimpi aja Walaupun kenapa kok nyata kali Tapi berarti itu mimpi Orang aku masih di Gizian Tapi kok belum berangkat ke Konya Berarti disini sebenarnya Aku belum sempat sampai ke Konya Dan barangkali ketika pingsan tadi itu Disitulah aku sempat koma Sesaat terus bermimpi yang macam-macam Itulah yang ada dalam dugaannya Bang Is Disini berarti Bang Is mikir Aku belum sampai di Konya Aku pingsan Aku mengalami hal itu Di dalam mimpiku Karena aku udah habis ditepuk Dari belakang sama si Perempuan ODGJ tadi Iya kan Sampai situ ya kan Oke Gak apa-apa Aku belum sampai Konya Aku akan dibawa ke rumah sakit Nah singkat cerita Mereka pun akhirnya sampai lah di rumah sakit kan Sesampainya disana Bang Is langsung dibawalah masuk Dengan menggunakan kursi roda Lalu Seorang petugas medis pun menyerahkan Sepasang sepatu Sama si siapa Sama Bang Is Petugas itu bilang Pak ini Pak sepatu Bapak tadi sempat copot Karena kan Bapak pingsan Dan ketika menerima sepatu itu Nah disitulah jantung aku berdetak kencang Kalian ada ya Kenapa? Karena disitu Bang Is melihat Sepatunya sudah dalam keadaan berlumpur Padahal perjalanan dari hotelnya di Giziantep Menuju ke terminal bus tuh Jalannya kering Gak ada hujan sama sekali Satu-satunya tempat berlumpur Yang dia datangi ketika hujan Adalah rumahnya Si Nenek Dukun tadi tuh Ingat bagian ini ya Nah kalau kedatangan aku ke rumah Si Nenek Dukun tadi tuh cuma mimpi Terus kenapa sekarang sepatu aku nih Betulan berlumpur Nah dia Eh bingung gak kalau disini Eh kenapa nih? Kenapa berlumpur ya? Kok bisa? Belum selesai lagi Wak? Belum? Di tengah kebingungannya itu Tiba-tiba masuklah telpon Dari rekan kerjanya Bang Is Yang ada di Konya Bang Is langsung angkat deh Halo Pak Pak Mohon maaf Pak Saya belum bisa datang ke Konya Tepat waktu sesuai jadwal Saya masih di Giziantep nih Pak Saya mengalami sedikit kecelakaan Sekarangnya saya lagi di rumah sakit Mohon maaf Pak ya Saya terlambat Kata si Is ke rekan kerjanya itu Nah menengah ucapannya Bang Is Tidak lama kemudian Rekan kerjanya ini Tiba-tiba bilang Nah inilah dia Plot twist dalam plot twist ya Rekan kerjanya bilang Astaga Jadi sekarang Pak Is lagi di rumah sakit Semoga kondisi Bapak cepat membaik ya Pak ya Kabari saja saya setelah Bapak sehat Tapi mohon maaf nih Pak sebelumnya Saya gak paham apa yang Pak Isrofil katakan tadi Kenapa Pak Isrofil bilang Tidak bisa sampai di Konya Tepat waktu Kita sudah bertemu loh Pak Kita sudah sempat meeting Tadi tim saya ngirim beberapa berkas penting Ke hotelnya Pak Isrofil Yang ada di Konya Tapi mereka bilang Bapak udah check out Jam setengah 2 pagi Kenapa buru-buru kali Pak Jam setengah 2 pagi Bapak check out Lagi ada urusan mendesak Kata si rekan kerja itu Merinding lain ya Lain merindingnya kan Apa gak langsung terdiam Bang Isrofil Hah? Hah? Kayak gitu kah kisahnya? Kenapa rekan kerja aku bisa ngomong kayak gini nih? Atau kalau memang betul aku ke Konya Jadi semua ini bukan mimpi nih Dan untuk memastikan hal itu Bang Isrofil pun segera langsung Memeriksa beberapa barang bawaan aku Dan ternyata betul Di dalam tasnya ada beberapa dokumen penting Dari rekan kerjanya di Konya Pada saat mereka meeting kemarin Lalu ketika Bang Isrofil melihat Riwayat transaksi dari HPnya Di situ memang juga sudah terlihat jelas Bahwa Bang Is ini sudah melakukan Beberapa kali transaksi di hotel Konya Dan yang paling bikin Bang Isrofil Bingung adalah nomor HPnya Yisman Juga masih tersimpan di HPnya Hanya saja isi chat antara Yisman Dan juga Bang Is mendadak terhapus gak ada Dan ketika Bang Isrofil mencoba menelpon nomor Yisman Ternyata nomor itu udah gak aktif Bingung gak? Sama? Menyadari semua kejanggalan ini lagi dan lagi Untuk kesekian kalinya Bang Isrofil hanya bisa tebeng Dia masih belum bisa mencernak apa yang sedang menimpanya Pada saat itu sampai sekarang Wah apakah itu mimpi? Apakah itu nyata? Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah Ya Allah Oke Wak jadi itu tadi pengalaman horror Yang dialami oleh Bang Isrofil pada saat sedang bekerja di Turki Sampai sini kalian paham kan Kenapa aku bisa bilang cerita ini ada plot twist besar Nah itulah dia Wak Bahkan sampai sekarang Bang Isrofil pun masih kebingungan Setiap kali dia mengingat kejadian itu Bang Is tuh masih bertanya-tanya sampai sekarang Itu tuh betulnya ada pemimpi itu Tapi kalau cuma mimpi Kenapa bisa ada banyak bukti yang menunjukkan Kalau ini semua memang nyata Atau Wah ini Atau mungkin saja ini adalah settingan Dari si Nenek Dukun tadi Yang sengaja ingin membuat Bang Isrofil ini Lupa dengan ritual itu Dan mungkin juga perempuan ODGJ Yang memukul Bang Is di terminal itu Itulah si Nenek itu Ada banyak kali kemungkinan yang bisa terjadi Wah aku juga sangat-sangat penasaran Yang ingin tau juga nih pendapat kalian kayak gimana Bang Is tuh gak dapet jawabannya sampai sekarang Bang Is aja gak tau apalagi kita ya kan Tapi cobalah Cobalah kalian kasih pencerahan dikit buat Bang Is nih Pertanyaannya kenapa dia tiba-tiba bisa balik lagi ke terminal Giziantep itu Hah? Terbangunnya disitu orang dia Tutup matanya gara lampu lobi meledak Buka mata dia udah ada di ambulan terminal Giziantep Tidak terjawab lah ini Beda kan ngeri ya kan Kahau Internasional ini baru dari Turki nih Ah Besabar aja lah kalian Seri Kahau Internasional yang kami susun ya Semoga secepatnya Ah Oke Wak Jadi sekian dulu ceritanya Terima kasih banyak yang sudah menonton Kalau kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Kalau aku upload video baru And as always Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik Dan menegangkan dari channel aku See you next video Wak Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya